Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah mau tanya Udah satu bulan istri saya gak pulang Karena waktu itu izin ke saya ingin mengurus orang tuanya yang sedang sakit Sekian lamanya gak ada kabar kontak saya diblokir semua Dan saya mencoba mencari info tentang dia ke saudaranya Ternyata saya sudah diceraikan Buya Oleh istri saya Tanpa pengetahuan saya, tanpa sebab, dan tanpa akibat Apakah seperti itu sudah saya cerai Buya? Walaupun saya tidak ingin cerai Mohon arahannya Buya Terima kasih Kami tidak tahu sesungguhnya kisahnya seperti apa Cuman kalau kita baca dari pertanyaan Anda Itu kan istri Anda Pamitan ke orang tuanya sakit Anda gak ikut, Anda ini siapa kira-kira Biarin begitu saja pulang mengerawat ibunya Saya menanggap Anda ini aneh Mungkin itu yang menjadikan dia anak Tidak mau lagi dengan Anda Dia ibunya sakit Anda sedih hanya mengizinkan Sebulan gak tahu kabarnya Lalu Anda di mana? Anda ini di mana? Ini yang perlu kami ingatkan kepada semuanya Hubungan suami istri tidak hanya antara istri dengan suami Harus perhatian kepada keluarganya Itu kan buah daripada cinta Kalau Anda cinta kepada istri Mertua pun harus perhatian dong Saya gak tahu Anda di mana Kecuali Anda di luar negeri dan sebagainya mungkin Tiba-tiba istri Anda minta izin Lalu tiba ada kabar dan sebagainya Nah ini perlu ditanyakan Tapi kalau dari Kalau Anda juga hidup serumah dengan istri Tiba-tiba istri minta izin Menggerawat suami bundanya Kemudian sampai tiga bulan Anda Tahu kabarnya Kan aneh banget Aneh banget ini Jadi bisa jadi ini adalah sikap Anda Yang cuek itulah yang menjadikan istri Anda Yang gak mau Mohon maaf ini Ini adalah dugaan-dugaan Karena pertanyaan begini ini repot Kita gak bisa pasti menjawabnya Karena kita udah tahu kejadiannya sebanyak apa Bisa jadi istri Anda mengdolem dia Tiba-tiba minta cerai Ada pun masalah perceraian saya atau tidak saya ini Tergantung siapa menceraikan Kalau diajukan ke mahkamah Dengan apapun hujahnya Kalau sudah hakim memutuskan Ya jatuh cerai Cerai hakim Jatuh cerai Kalau betul ya jatuh cerai Cuman buya bukan masalah Kami bukan masalah ini yang kami ingin bahas Kenapa ini Kok dia minta cerai Dia mencerai itu apa sebabnya Anda sadar Anda sendiri gak mau berpisah dengannya Anda tidak ingin Tapi kelihatannya Anda gak peduli kok dengan dia Sebulan bagaimana Anda mencari gak tahu khabarnya Loh kok bisa Istri itu pergi sehari saja tahu khabarnya Sebulan Dia ngerawat ibunya Anda gak ngerti Anda ngerawat ibunya Anda ini bagaimana Mohon maaf ini saya tegur Ada pun di sisi lain Kalau memang ternyata Anda juga ngurusi sebetulnya Anda benar perhatian Tapi kok istri semacam itu Hai istri hati-hati Tadi katakan Tidak pakai alasan Tidak pakai sebab Tidak bagaimana perceraiannya Tidak ada alasan Ya alasannya mungkin disembunyikan Alasannya sebenarnya ada tahu Anda sadar saja mungkin Cuma kami sampaikan kepada para istri Hati-hati Jangan gampang minta cerai Tanpa alasan yang jelas Surga tidak ada baginya Sampai diancam seperti itu Minta cerai tanpa alasan yang jelas Tidak diterima secara syariat Tidak dibenarkan Jangan gampang minta cerai hati-hati Itu nasihat pada istri Akan tapi Kalau ternyata suaminya dolim Dan sebagainya Ya lain cerita yang demikian itu Mulai dia minta cerai Karena keboliman suami Biarpun diupayakan untuk damai Itu didahulukan Jadi seperti itu Kami tidak bisa memberikan Jawaban solusi kepada Anda Karena tidak tahu Ini hanya kami raba-raba Anda pilih Kalau Anda memang orang cuek Tinggal tobat Sadar Kalau dia mau kembali kepada Anda Alhamdulillah Kalau tidak cari istri lain Tapi setelah itu Anda harus benar-benar baik Dengan istri Jangan sampai pergi sebulan Anda tidak tahu Jangan sampai mertua sakit Anda tidak berkeduli Jangan seperti itu Anda berduli Hidup ini kan untuk beramal Bukan egois Cara iblis Anak-anak-anak Kita hidup indah Dengan mertua baik Dengan ipar baik Dengan tetangga baik Itu kan ibadah semuanya Pahala semuanya Pahala semuanya Semoga Allah mudahkan kita untuk Mengabdi kepada siapapun yang ada di kiri-kanan kita Bapak kepada anak Anak kepada orang tua Suami kepada istri Isteri kepada suami Sehingga hidup benar-benar ta'awan Ta'awun Tolong menolong dalam kebaikan Tolong menolong dalam ketakwaan Tolong menolong dalam rida Allah Subhanallah Setelah anda menyaksikan video ini Jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W S.A.W